Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebarnya teman-teman semoga tetap dalam keadaan saya selalu ya video kali ini akan membahas tentang tips trik soal deret bilangan yang keluar pada soal SKD CPNS tahun 2021 sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video ini ya oke langsung aja ke tips yang pertama teman-teman bisa lihat dahulu bilangan-bilangan yang menyusun barisan dalam soal kemudian cobalah untuk menghubungkan antar bilangan dengan hubungan yang mungkin terjadi nah hubungan tersebut bisa saja penjumlahan pengurangan, pembagian perkalian maupun kombinasinya seperti itu teman-teman oke selanjutnya tips yang kedua perhatikan dengan sesama bilangan yang menyusun barisannya pola yang dibentuk terkadang tidak hanya dapat dilihat pada suku awalnya saja atau angka awalnya saja namun harus dilihat secara keseluruhan tips yang ketiga jangan terpaku dan terpancing dengan rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu soal teman-teman bisa mengerjakan soal yang lain atau yang lebih mudah terlebih dahulu ketika menyumpai soal yang sekiranya agak sukar untuk menentukan polanya hal ini karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan soal itu terbatas jadi jangan sampai menghabiskan waktu untuk mengerjakan satu soal saja nah tips yang paling penting adalah teman-teman harus selalu berlatih secara continue dengan cara ini maka teman-teman akan terbiasa dan akan semakin cepat untuk menentukan hubungan antar bilangan karena pola yang terjadi pada suatu barisan cenderung hampir sama oke teman-teman langsung saja ke soal yang pertama atau contoh soal nomor satu ada 4 bilangan 9.400 8.700 8.000 7.300 kemudian titik-titik berapa nah langsung saja kita kerjakan untuk soal ini jika kita lihat polanya dari 9.400 ke 8.700 terus ke 8.000 lagi ini adalah pola pengurangan ya jadi kita coba kurangkan 9.400 dikurang 8.700 94 dikurang 87 hasilnya 7 berarti kurang 700 selanjutnya 8.700 ke 8.000 itu kan kurang 700 juga jadi dari 8.000 ke 7.300 jika kita cari hasilnya juga kurang 700 berarti hasil selanjutnya 7.300 dikurang 700 adalah 6.600 ya jadi bisa ditebak jawaban yang benar adalah C nah mudah bukan teman-teman ini masih pola yang lumayan mudah ya kemudian lanjut ke nomor 2 ada bilangan 700 1000 2000 2300 4.600 oke langsung kita coba kerjakan polanya nah dari 700 ke 1000 itu jika kita lihat berarti ditambah 300 dari 1000 ke 2000 bisa dibagi ya jadi ini perkalian ya jadi 1000 ke 2000 itu dikali 2 kemudian dari 2000 ke 300 itu ditambah 300 selanjutnya 2300 ke 4600 itu kali 2 berarti pola selanjutnya adalah ditambah 300 berarti 4600 tambah 300 4900 jawaban yang benar adalah D oke lanjut ke soal nomor 3 ada beberapa ada yang ribuan kemudian mengecil sampai ratusan nah jika dilihat sekilas berarti kemungkinan ada 2 pola dari 1500 kemudian ada 2000 nah kita kerjakan pola yang pertama dari 1562 ke 1555 karena angkanya kecil kemungkinan dia pengurangan jika dilihat berarti bisa dikurang 7 minus 7 kita coba selanjutnya 1555 dikurang 1548 hasilnya sama ya 7 ya berarti dikurang 7 berarti polanya adalah dikurang 7 nah 1548 dikurang 7 itu sama dengan 1541 jadi jawabannya yang ada 1541 jika dilihat pilihan ada 3 ya BCD BCD selanjutnya pola yang kedua 2368 ke 1184 jika dilihat secara sekilas ini sepertinya pembagian ya jadi kita coba kali 2 1184 iya didapat 2368 berarti memang dibagi 2 kemudian kita coba kali 2 592 apakah didapatkan 1184 berarti 1984 dibagi 2 hasilnya 592 berarti pola selanjutnya 592 dibagi 2 hasilnya adalah 296 ya jadi hasilnya 296 maka jawaban yang benar adalah jawaban B ya teman-teman 1541 dan 296 oke teman-teman lanjut ke nomor 4 jadi nomor 4 ada deret ratusan dan ribuan sampai puluh ribuan ya 30 ribuan oke langsung kita coba cari tahu polanya nah kira-kira dari 255 ke 510 itu karena angkanya lumayan jauh berarti dia kemungkinan adalah perkalian jadi coba kita kali 2 2 10 5 ya 2 kali 2 4 tambah 1 5 ya jadi 255 kali 2 didapatkan 5 10 berarti polanya kali 2 nah dari 5 10 ke 1 5 30 kemungkinan jika diletak secara sekilas 5 kali 3 kemungkinan di kali 3 ya 5 10 kali 3 1 5 30 benar berarti polanya di kali 3 selanjutnya kita coba kali 4 ya karena jadi lebih banyak 15 30 kali 4 6 120 iya benar ya 6 120 berarti kali 4 pasti selanjutnya kali 5 terus selanjutnya lagi kali 6 berarti jawabannya 30.600 kali 6 6 kali 6 36 6 kali 0 tambah 3 6 6 kali 18 berarti jawaban yang benar adalah 183 6 00 yang manakah yang benar yang benar adalah A 183 6 00 oke selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5 ya teman-teman oke jadi nomor 5 ada angka dari banyak sekali ini ya 100 ribuan puluh ribuan ribuan ratusan kemudian pilihannya puluhan ya nah untuk pola seperti ini sebaiknya kita kerjakan dari belakang ya karena angka di depannya mungkin terlalu besar kita coba dari belakang nah dari 1408 ke 352 kira-kira itu pembagian ya gak mungkin pengurangan pasti dia pembagian jadi coba kalau dibagi 4 berarti 352 kali 4 didapatkan 1408 ya berarti memang dibagi 4 selanjutnya dari 5632 ke 1408 apakah itu juga dibagi 4 kita coba uji 1408 kali 4 hasilnya 2 3 16 5 berarti 5632 benar ya dibagi 4 juga kemudian dari 5632 coba kita kali 4 8 2 5 22 ya oke berarti hasilnya sama ya 22 5 28 dibagi 4 berarti polanya semua dibagi 4 nah untuk mendapatkannya langsung aja 352 dibagi 4 berarti berapa ini 8 32 32 8 8 berarti pola selanjutnya 88 88 bagi 4 sama dengan 22 oke jadi sudah bisa ditebak jawaban yang benar adalah E 88 dan 22 selanjutnya nomor 6 ada satuan puluhan ribuan ratus ribuan langsung kita kerjakan ya dari 5 ke 5 ini kali 1 kemudian 5 ke 10 kali 2 ya kemudian dari 10 ke 30 kali 3 30 ke 120 kali 4 berarti polanya kali 5 kali 6 kali 6 3600 kali 6 kali 7 kali 8 nah ini polanya gampang ya berarti kali 9 dan selanjutnya kali 10 berarti gampang ya berarti 20 200 200 1600 ya kali 9 didapatkan 9 kali 6 54 9 kali 19 tambah 5 14 1 9 kali 2 18 berarti didapatkan 181 4 4 0 kemudian dikali 10 berarti tinggal ditambahkan rollnya ya 181 4 4 0 nya 3 ya jadi sudah didapatkan jawabannya kita langsung lihat pilihan maka pilihan yang benar adalah E yang benar adalah E ya teman-teman oke jadi seperti itu soalnya jadi kita harus kreatif menemukan polanya jika sudah menemukan polanya maka akan lebih memudahkan menemukan jawabannya ya jadi semoga soal-soal yang keluar dalam tes SKD teman-teman itu adalah soal-soal yang teman-teman pernah pelajari dan deret-deret yang keluar semoga polanya yang teman-teman pahami dan mudah dikerjakan oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat sukses selalu untuk teman-teman semoga jadi ASN tahun 2021 sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati